Salam sedang jamat Tuhan Kita bersyukur atas anugerah Tuhan Setiap kehidupan kita Mari sedang jamat Tuhan Tetap semangat, tetap bersuka cita Dalam kehidupan kita Walaupun tantangan datang silih berganti Pergumulan datang Tapi bersama Tuhan Kita tetap semangat Kita tetap bersuka cita Kita andalkan Tuhan dalam kehidupan kita Sebelum masuk kita dalam renungan Dan kita belajar dari firman Tuhan Kita bernyanyi kepada Tuhan Kita katakan segala perkara Penolong yang selalu setia Memenuhi keperluanku Tak pernah dia mengecewakan Yesusku tak pernah gagal Segala perkara dapat ku tangguh Di dalam dia yang memberi kekuatan Tuhan Yesus penolong dan sahabat Tetap percaya Tuhan setia Amin Firman Tuhan untuk hari ini dari Yiremiah Pasal 29 ayat 1 sampai Ayat 14 Demikianlah firman Tuhan Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yiremiah dari Yerusalem Kepada tua-tua diantara orang buangan Kepada imam-imam Kepada nabi-nabi dan kepada seluruh rakyat Yang telah diangkut ke dalam pembuangan Oleh nemukan neserah dari Yerusalem Kemapel Itu terjadi sesudah rajanya Konya Beserta ibu suri Pegawai-pegawai istana Pemuka-pemuka Yehuda Dan Yerusalem Tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem Surat itu dikirim dengan perantaraan El-Lasa bin Saban Dan Gemariah bin Hilkiah Yang diutus oleh Jerkiah Raja Yehuda ke Babel Kepada Nebukad Neser Raja Babel Bunyinya Beginilah firman Tuhan Semesta alam ala Israel Kepada semua orang buangan yang diangkut Kedalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel Dirikanlah rumah untuk kamu diami Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya Ambillah istri untuk memperanakan Anak laki-laki dan perempuan Ambillah istri bagi anakmu laki-laki Dan carilah suami bagi anakmu perempuan Supaya mereka melahirkan anak laki-laki Dan perempuan Agar disana Kamu bertambah banyak Dan jangan berkurang Usahakanlah Kesejahteraan kota Kemana kamu Aku buang Dan berdoalah untuk kota itu Kepada Tuhan Sebab Kesejahteraannya adalah Kesejahteraanmu Sungguh Beginilah firman Tuhan Semesta alam ala Israel Janganlah kamu Diperdayakan oleh Nabi-Nabimu Yang ada di tengah-tengahmu Dan oleh Juru-juru tenungmu Dan janganlah kamu Dengarkan Mimpi-mimpi Yang mereka mimpikan Sebab mereka bernubuat palsu Kepadamu Demi namaku Aku tidak mengutus mereka Demikianlah firman Tuhan Sebab Beginilah firman Tuhan Apabila Telah genap 70 tahun Bagi Babel Barulah aku Memperhatikan kamu Aku akan menempati Janjiku itu Kepadamu Dengan Mengembalikan kamu Ketempat ini Sebab aku ini Mengetahui Rencangan-rencangan Apa yang ada Padaku Mengenai kamu Demikianlah firman Tuhan Yaitu Rencangan Damai sejahtera Dan bukan Rencangan Kecelakaan Untuk memberikan Kepadamu Hari depan Yang penuh harapan Dan apabila Kamu bersuruh Dan datang Untuk berdoa Kepadaku Maka aku akan Mendengarkan kamu Apabila Kamu mencari aku Kamu akan Menemukan aku Apabila Kamu menanyakan Aku dengan Segenap hati Aku akan memberi kamu Menemukan aku Demikianlah firman Tuhan Dan aku akan Memulihkan Keadaanmu Dan akan Mengumpulkan kamu Dari antara Segala bangsa Dan dari Segala tempat Kemana kamu telah Kuseraibraikan Demikianlah firman Tuhan Dan aku akan Mengembalikan kamu Ke tempat yang Dari mana aku Telah membuang Kamu Demikian pembacaan Firman Tuhan Tema kita pada hari ini Adalah Hukuman Dan Berkat Sidang Jaman Tuhan Yang terkasih Dalam penikup ini Ada perintah Ada Peringatan Ada janji Dan juga Ada hukuman Dan juga Ada Berkat Yang akan mereka terima Semua hal tersebut Tercantum Dalam satu surat Yang dikirim oleh Iremia Kepada Kepada Para tua-tua Imam-imam Nabi-nabi Dan seluruh rakyat Yang telah Diangkut Kedalam Pembuangan Yang pertama Ini adalah Pembuangan Orang Israel Yang pertama Sidang Jaman Tuhan Surat ini Berisikkan Kepastian Dan perintah Yang berasal Dari Tuhan Melalui surat itu Tuhan Berjanji Kepada Umat Yang diangkut Dalam Pembuangan Kebabel Akan Tinggal Di sana Dalam Waktu Yang cukup Lama Itu 70 tahun Mereka Dibuang Untuk itulah Tuhan Memerintahkan Mereka Untuk Membangun Kehidupan Di sana Ya Tuhan Mengingatkan Umat Untuk Berhati-hati Terhadap Membuat Para nabi Palsu Yang Mimpi-mimpi Para juru Tenung Peramal-peramal Mereka harus Berhati-hati Dan ajaran-ajaran Yang menyimpang Ajaran-ajaran Yang palsu Mereka diminta Oleh Tuhan Untuk lebih taat Kepada Perintahnya Kepada yang taat Tuhan Akan menjanjikan Damai Sejatra Dan hari depan Yang penuh harapan Ya Di mata semua itu Tuhan berjanji Kepada mereka Bahwa mereka Akan dikumpulkan Kembali Untuk Dikembalikan Ketempat Dari mana Tuhan Tuhan telah Membuang Mereka Terjadi sana Sedang Jemaat Tuhan Tuhan sedang Menghukum Bangsa itu Tetapi Tuhan juga Menyediakan Berkat Untuk mereka Kalau Kalau Bangsa itu Taat Setia Dan melakukan Segala Perintah Tuhan Sedang Jemaat Tuhan Ya Begitu juga Dengan kita Sedang Jemaat Tuhan Walaupun Dalam Kehidupan Kita Terkadang Saya bilang Mentok Tidak ada Solusi Ekonomi Kita Susah Pekerjaan Tidak ada Pekerjaan Pun Kadang ada Kadang tidak Yang membuat Kita Stress Frustasi Banyak Masalah Tuhan Katakan Datanglah Kepada Tapi Terkadang Kita Lupa Akan Hal itu Sedang Jemaat Tuhan Seperti Bangsa Yehuda Bangsa Israel Yang lupa Akan Kebaikan Tuhan Kepada Mereka Akhirnya Tuhan Membuang Mereka Jangan Sampai Kita Sedang Jemaat Tuhan Kita Terus Dihukum Oleh Tuhan Ya Mengizinkan Pencobaan Itu Dan Kita Tidak Menerima Berkat Karena Kita Tidak Setia Ya Menizinkan Itu Semua Terjadi Dalam Kehidupan Kita Tuhan Mau Lihat Apakah Kita Setia Tetap Setia Kepada Tuhan Kalau Kita Dalam Pencubaan Atau Masalah Seperti Ayu Kadang kita Ada Kelaparan Kadang kita Juga Ada Penyakit Yang kita Dari Kita Apa Kita Masih Memanggir Tuhan Seperti Bangsa Yehuda Mereka Dibuang Tuhan Mau Mereka Setia 70 tahun Sedang-sedang Tuhan Mereka Dibuang Kepaham Menasakan Bagaimana Pembuangan Itu Hukuman Tuhan Tetapi Tuhan Berjanji Akan Mengembalikan Mereka Kembali Ke Yehuda Kalau Mereka Tetap Setia Melakukan Perintah Tuhan Tuhan Akan Memberikan Solusi Tuhan Akan Mengembalikan Kehidupan Kita Lebih Baik Kalau Kita Tetap Setia Melakukan Perintah Tuhan Amin Amin Saya Yakin Percaya Sedang-sedang Tuhan Kita Percaya Dalam Kehidupan Kita Terkadang Ada Peringatan Yang Tidak Dalam Kehidupan Kita Perintah Juga Lakukalah Yang Sesuai Kehidupan Tuhan Yakin Dan Percaya Kehidupan Kita Ini Berubah Dan Tuhan Memberkati Kehidupan Kita Terima kasih Tuhan Untuk Kehidupan Hari ini Yang Mengajari Kami Bahwa Kami Harus Taat Walaupun Kami Terkadang Hukum Terkadang Kami Mau Setia Dan Tuhan Karena Kami Percaya Bahwa Ada Berkat Setelah Itu Kalau Kami Taat Kepada Tuhan Inilah Doa Kami Tuhan Kami Percaya Tuhan Salah Berserta Kami Dalam Nama Tuhan Suka Berdoa Amin Segala Perkara Dapat Kutangguh Di dalam Dia yang Memberi Kekuatan Tuhan Yesus Penolong Dan Sahabat Tetap Percaya Tuhan Setia Tuhan